Oke disini cari pernyataan yang benar dengan rusuk si 6 cm oke disini kita mulai dari yang BG Nah BG ini kalau misalnya teman-teman ingat materi SMA ini adalah diagonal bidang ya diagonal bidang Jadi diagonal yang ada di suatu bidang kubus atau balok gitu ya atau bangun ruang lain Itu rumusnya RR akar 2 atau 6 akar 2 oke udah bener ya BG nya 6 akar 2 Lanjut ke AG nah AG ini temannya diagonal bidang alias diagonal ruang Jadi diagonalnya itu ada di ruang si bangun kubusnya oke R akar 3 ya jadinya 6 akar 3 udah bener belum Udah ya berarti yang opsi 2 juga betul oke nah sekarang XM guys kita hapus dulu aja biar keliatan Kalau XM itu jadi dari si setengah rusuk ditarik ke si diagonal bidang Si XB nya itu kan 3 ya setengahnya 6 si BH nya itu 3 akar 2 setengahnya 6 akar 2 Nah ini tuh cara gampangnya adalah ini adalah setengah dari rusuk akar 3 Nah yaudah setengah dari rusuk kan 6 ya 6 bagi 2 3 3 ditambahin akar 3 jadinya 3 akar 3 bener gak? Betul guys kalian cari pakai pitagoras betul ya Terakhir adalah MH nah MH itu si HG nya 6 si HG nya MG nya 3 akar 2 Nah ini tuh rumusnya adalah setengah R akar 6 atau 3 akar 6 ya Nah teman-teman cari pakai pitagoras juga bener jadi ini adalah semuanya bener guys Nah mantep ya yang E Nah sekarang coba di teman-teman latihan kirim di komen Oke kita baca dulu jumlah dari 3 bilangan itu 855 Salah satu bilangan si X itu kuatnya 50% lebih dari jumlah 2 bilangan lainnya Nilai X adalah disini kita bisa misalkan aja 855 itu sama dengan jumlah 3 bilangan ya Jadi X tambah Y tambah Z gitu ya Nah si X nya tadi kan dibilangnya itu adalah 50% lebih dari jumlah 2 bilangan lainnya Nah kita misalkan itu tuh 100% gitu Berarti kan 100% ditambah 50% Jadinya adalah 150% 150% itu sama aja kayak 150 bagi 100 alias 1,5 Oke Nah berarti disini 855 sama dengan si X nya kita ganti 1,5 Dikaliin sama si Y tambah Z Ya karena kan tadi 50% lebih dari jumlah 2 bilangan lainnya ya Nah terus ditambahin sama si yang atasnya Y tambah Z nya Oke Nah sekarang kita selesaiin 855 sama dengan 1,5 ditambah Nah si Y tambah Z belakang itu kan 1 ya Berarti kita tambahin 1,5 tambah 1 Jadinya 2,5 dikali Y tambah Z Jadinya Y tambah Z sama dengan 855 dibagi 2,5 Ini kalau kita hitung dapetlah hasilnya 342 Belum sampai situ yang ditambahin adalah nilai X Balik lagi ke awal X itu kan tadi 1,5 dikali Y tambah Z Betul ya Nah berarti disini kita masukin aja nih Substitusi Y tambah Z nya Jadi 1,5 dikali sama 342 Jadi jawabannya adalah kalau kita hitung 513 Oke jadi jawabannya yang B Mudah ya Sekarang coba nih Kalau pakai cara yang sama Soalnya kayak gini jawabannya kira-kira yang mana Kirim di komen dan follow form Buat modus ponens P maka Ki Jika premis keduanya P Itu maka simpulannya Ki Kalau modus tolens Jika premis keduanya negasi Ki Maka negasi P Negasi itu lawannya Kalau si logisme itu tinggal dicaret Ki nya Jadinya P maka R Kalau ada premis ketiga negasi R Maka jadinya negasi P ya Dihubungin ke modus tolens Oke Kalau ekivalen Itu adalah kesetaraan Jadi tuh P maka Ki sama dengan negasi Ki Maka negasi P Kalau P maka Ki juga sama dengan Negasi P atau Ki V itu atau ya Kalau V terbalik itu dan P dan Ki sama dengan Ki Dan P P atau Ki sama dengan Ki atau P Nah tapi hati-hati P maka Ki itu tidak setara dengan Ki Maka P Begitupun dengan negasinya Oke Nah kalau yang negasi nih Lawannya ya Negasi P atau Ki itu sama aja kayak Negasi P dan negasi Ki Nah Kalau yang negasi P maka Ki P dan negasi Ki Oke Nah sekarang coba nih Kita bahas nomor satu ya Andi tidak rajin belajar Berarti kan disini negasi P Atau disayang guru Ki gitu kan Andi tidak urus ujian Ini premis baru Negasi R Maka Andi tidak disayang guru Negasi Ki Oke Kita coba ingat lagi tadi rumusnya Kalau yang negasi P atau Ki Itu sama aja kayak yang rumus kedua ya Jadinya P maka Ki Bisa kita ubah Kalau yang negasi R Maka negasi Ki Itu kan sama aja kayak yang pertama ya Jadi kita balik nih Yaitu Ki maka R Bukan R maka Ki ya Tapi Ki maka R Kita coret Ki nya Jadinya adalah P maka R Udah deh guys Nah si P nya kan Andi rajin belajar R nya Andi lulus ujian Jadi jawabannya jika Andi rajin belajar Maka Andi lulus ujian yang B ya Sekarang coba latihan ya Kirim di komen Jalup Fungsi aljabah Rute BK Disini G4 nya sama dengan 8 Nilai dari G-4 nya Nah oke Kita tinggal substitusi aja Di si G4 nya Itu sama dengan A Dikali X nya kita ganti Jadi 4 Dikuadratin Ditambah 24 Nah si G4 nya kita substitusi Yaitu 8 Jadinya 8 sama dengan 16A Ditambah 24 Nah disini 16A Kita pindah ruas Jadinya min 16A 24 kita kurangin 8 Jadinya 16 Jadinya adalah A itu 16 bagi min 16 Itu min 1 Oke Nah kalau misalnya udah dapet Si konstan staknya Min 1 Kita masukin ke yang G-4 yang ditanyakan Berarti kan disitu A nya itu adalah Min 1 Dikalikan X X nya itu adalah Min 4 Kita kuadratin Ditambah 24 Nah disini Min 1 kali min 4 kuadrat Jadinya kan Min 1 kali 16 Ditambah 24 Sama dengan Min 16 Ditambah 24 Nah jadinya berapa Jadinya ada 8 Udah deh guys Yang A ya Nah sekarang coba Teman-teman latihan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton